PLN Rayon Tebo mengklaim tunggakan pelanggan di Kabupaten Tebo mencapai 2 miliar rupiah. General Manager PNL Rayon Tebo mengatakan jumlah tersebut terhitung dari Januari hingga akhir bulan Agustus 2018. Dengan rincian nilai pelanggan umum yang menunggak mencapai 1,4 miliar lebih dan tunggakan listrik Pemkap Tebo 640 juta rupiah. Tunggakan pemerintah daerah kepada PLN berasal dari Lampu Penerangan Jalan Umum atau LPJU terhitung dari Januari hingga sekarang. Pln akan melakukan tindakan tegas terhadap LPJU yang belum dibayarkan dengan cara mematikan lampu di beberapa titik dan juga menyegel lampu jalan tersebut. Sementara itu, Kepala BKD Tebo Nazar Effendi mengaku dalam APBD perubahan tahun ini, pemerintah Kabupaten Tebo menganggarkan pembayaran listrik mencapai 2,5 miliar rupiah. Tagihan listrik yang lumayan besar. Caranya, Pak? Untuk listrik yang lebih gampi. Listrik itu sekitar 2,5 miliar. Arief Rizal, Jambi TV.